Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan semoga bersemua kembali hadir pada siang hari ini di kawasan Madinah ya atau mandailing natal berkantoran berkantoran Madinah ya Taman Raja Batu Mandina Oh cakep sudah di daerah mandailing natal selamat datang lagi mandailing natal kembali kemudian Pak Mama eh Bang John belum istirahat belum 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 di belakang masih ngobrol dulu lagi istirahat sama lagi tidur beda ya ini kemudian dipegang Pak Mamat lagi sampai sore nanti sebentar lagi akan sampai kampung Purba Baru Purba Baru ya Purba Baru Santren Santren terbesar di Sumatera Utara ya sebentar lagi akan sampai Oh iya ini Purba Baru selamat datang di Purba Baru disini subscribernya Pak Ju sama Bang Amat tadi sudah menyapa di jalan interrupt caterang nordkä baru masih korang orang-orang orang-orang aku 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 ini pemandangannya asyik ya di arah gimana oh itu jadi sekarang diperkenalkan menjadi itu ya Pak Oh dia udah maju pembangkitnya masih aktif Oh ini sampai ke Sumatera Barat ini ini jaringannya mengaliri Sumatera tempatnya sejuk ya nanti akan menglewati kampungnya Pak Ju sama Pak Amat sama disitu di sungai yang tadi disebutkan oleh beliau ada sebuah batu yang dulu disitu masa bijinya Pak Mamet oh gitu ya oh ya nanti kita lihat kita lihat kita lihat kita siap-siap-siap-siap kita nanti nggak akan lama lagi ya akan sampai di daerah Kota Tanopan ini sudah memasuki daerah kondok pesantren mustawafiyah purba nama penderinya mustofa oh Pak Mustofa Almarhum Almarhum oh ini sudah ya sudah masuk kompleks kondok pesantrennya ya ini bisa cerita tentang kondok ini Pak Ju Pak Mamat asisten saya ada yang menjelaskan oke saya Ibal oh ya terimakasih menjelaskan berhubung di sini ada senior saya ya yang notofa benernya juga bisa terkenal ya ke sini sebab viral beliau di era tahun 80-an alakan lebih baiknya kita langsung klarifikasikan sama beliau yang penjelasannya lebih detail, akurat, terpercaya oke oke dan Mas Joko oke di salah satu pesantren ini diklaim bakal ke depannya itu akan melahirkan seorang ulama-ulama yang karismatik mulai dari dulu oh udah dari dulu iya 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 ternyata dari sini semua dan banyak lah beberapa rekan-rekan dari Crew yo y ini bernah belajar di Pondo pusatnya sini salah satunya ini ya ini Pak Pak Amat sama Pak Juh ini belajar di pondok Oh ini iya ini uh Masya Allah di pinggir sungai ya pondoknya beda banget ini di Jawa sama Sumatera ya beda banget pondoknya pilih-pilih kecil Oh ini nih Oh santri ya ini kelas-kelas ini kalau ini kalau ini yang atas ini asral sekolahnya dulu Pak Amat sama Pak Juh di disini di sana di sini kalau jam-jam setelah macam seperti ini Oh kita sangat rame rame banget ya suasananya di pondok santri Pak lihat nih membawa kitab ini ada yang kitab kuning kitab apa Oh ini ya ada kitab kuning jadi dari kitab kuning ini kelas tiga kelas empat ini asrama apa komplek putra ya di atas itu makam-makam seh-sehnya pendirinya di sini ya Oh ini oh ini oh ini mau makam-makamnya nih ya yang terkenal biar itu makam suci yang itu tadi pokoknya pendiri awal pondok-pondok sini ya Pak tapi terkenal dengan pondok purba ya iya baru-baru ya kayak ginilah rumah-rumahnya Oh ini ini dia teman-teman ya ini pondoknya ya nggak pilih-pilih gitu ya Oh ini pondok-pilihnya ya kecil-kecil gini ya jadi diunik tidurnya di pondok-pondok ini ya untuk sandri putra masak juga ya suasana luasannya pun juga soalnya ini sejuk ya pendukannya proses belajar-mengajar pendirian orang-orang sejuk itu nggak bakalan ditemukan ikan satu disitu ini sempatan merah tuh tulisannya sempatan merah tapi jadinya biru sempatan merah tapi jadinya biru jadi pertanyaan sampai sekarang ya belum tuntas nah ini bukit tinggi, petanopan kalau kebatang natal itu muara suami ini? natal arah ke natal oh ke natal ya muara suami kita ngambil apa dulu ini ya? pak cu dengan bang siapa? bang edi oh iya ini ada merupakan paket ya dari medan kita lihat paketnya apa kita lihat paketnya ya wah ini paketnya ini cacing cacingnya ini adiknya pak cu sama pak amat ini tikan NST ya ini mau ditinggal mau ditinggal di kampung ya ikan non pintu naik kalau pak tidak tidak ya pak iya 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 nah itu ditinggal ya paketnya alhamdulillah paketnya sudah turun sudah turun sudah lega ya rumah sekali ya kelak-kelak pas kiri masuk terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati taniu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih masuk ke kampung Bang Rizky, Pak Simburu kita lihat sebentar lagi ini loh, ini yang kayak pondok tadi pondok juga ini di bawah di sini, di kiri itu nanti tempatnya sejuk di ruang rangit di ruang rangit di ruang rangit itu masih bisa terima kasih terima kasih selamat menikmati